Halo, cofrens! Pada soal ini, kita diminta untuk membuat pohon faktor sehingga kita bisa menentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan berikut ini. Wah, cofrens, yuk kita kerja sama-sama ya. Pasti mudah. Yang pertama, kita ingat lagi bahwa faktorisasi prima suatu bilangan itu adalah perkalian beberapa bilangan faktor primanya. Sehingga kita akan cari faktor prima dari bilangan-bilangan ini, cofrens. Caranya yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Nah, caranya bagaimana? Sekarang kita tuliskan dulu pohon faktor dari 99, yaitu yang soal A. Kita tuliskan dulu untuk 99. Nah, di sini untuk membuat pohon faktornya, kita akan bagi dengan bilangan prima terkecil ya, cofrens. Ingat, bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Intinya, bilangan prima itu hanya bisa dibagi oleh tepat 2 bilangan, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Nah, sekarang kita akan bagi dulu 99 dengan bilangan prima terkecil yang bisa membagi 99. Tentu kalau 2, ini tidak habis membagi 99 ya, sehingga bukan. Nah, yang bisa membagi 99 habis adalah 3. Ya, maka kita bagi dengan 3. Sehingga untuk 99, kita bagi 3, yaitu kita memperoleh 33, cofrens. Baik, sekarang karena 99-nya sudah kita bagi 3 dan menghasilkan 33, kita akan bagi lagi 33 dengan bilangan prima terkecil. Nah, tentu untuk bilangan prima terkecil yang bisa membagi 33, hanyalah 3. Nah, sehingga kita bagi 3 lagi, kita peroleh yaitu 11. Wah, cofrens, di sini perhatikan, karena 11 itu sudah bilangan prima ya, yaitu hanya bisa dibagi oleh 1 dan 11 itu sendiri, maka untuk poin faktornya berhenti sampai di sini. Dan sudah bisa kita tuliskan untuk faktorisasi prima dari 99, yaitu 3 dikalikan 3 dikali 11. Atau karena di sini 3 kali 3 berulang, kita tuliskan yaitu 3 pangkat 2 kali 11, cofrens. Nah, seperti ini untuk faktorisasi prima dari 99. Mudah bukan caranya? Baik, sekarang tetap fokus ya, cofrens. Kita akan cari untuk faktorisasi prima di soal yang B, yaitu 350. Maka kita buat poin faktor dari 350. Caranya sama ya, cofrens. Di sini kita akan bagi 350 dengan bilangan prima terkecil. Nah, di sini untuk bilangan prima terkecil yang bisa membagi 350 tentu adalah 2. Ya, kita bagi 2. Kita peroleh 175. Dan jelas ya, cofrens, untuk 175 sudah tidak habis dibagi 2. Sehingga kita coba bilang prima 3. Nah, ternyata 3 juga tidak habis membagi 175, cofrens. Sehingga untuk bilangan prima terkecil yang habis membagi 175, yaitu adalah 5. Nah, kita bagi 5, yaitu kita dapatkan 35. Baik, cofrens. Sekarang untuk 35, kita akan bagi lagi dengan bilangan prima terkecil. Nah, jelas di sini 35 hanya bisa dibagi dengan 5. Yaitu menghasilkan 7. Wah, cofrens. Berarti 7 sudah bilang prima, artinya poin faktornya berhenti sampai di sini. Tinggal bisa kita tuliskan faktorisasi prima dari 350, yaitu 2 dikali 5 dikali 5 dikali 7. Atau kita tuliskan yaitu 2 kali 5 pangkat 2 dikali 7. Yeay, akhirnya kita sudah berhasil nih, cofrens, untuk menentukan faktorisasi prima dari 99 dan 350. Bagaimana? Mudah kan caranya? Semoga belajar terus ya, dan sampai jumpa, cofrens.